Itu masalah kita tangguh, jantan mati. Puluhan pelaku UMKM aksesoris handphone berunjuk rasa di rumah jabatan Wali Kota Kendari. Kedatangan masa ini meminta Wali Kota Kendari menindak Kote Bintang Internasional karena diduga merugikan pelaku UMKM dengan menjual ponsel dan aksesoris secara eceran. Seharusnya distributor hanya dapat menjual barang secara grosir kepada toko atau pelaku UMKM dan tidak menjual secara ecer. Selain itu, pengunjuk rasa juga meminta kepada DPN-PTSP untuk mencabut izin PT Bintang Internasional yang diduga melanggar aturan. Bayangkan 85 persen yang tersebar di Kota Kendari ini adalah pendagang aksesoris lalu kemudian akan dihadirkannya PT Bintang Internasional yang memiliki hanya satu toko yang hanya merekut. Menanggapi persoalan tersebut, Wali Kota Kendari Soekarnain Kadir akan melakukan pengecekan di lapangan. Jika terbukti melanggar, maka akan dilakukan perindakan sesuai dengan aturannya yang terlaku. Jadi kan mereka khawatir bahwa nanti akan ada investasi yang kemudian bisa membuat mereka terancam usahanya. Jadi kan pemerintah harus melindungi. Oleh karena itu saya janjikan mereka, kita cek dulu apakah yang dikhawatirkan itu memang adanya real, terjadi. Kalau ada nanti kita koreksi, kita pastikan itu tidak terjadi. Karena kita selalu berkomitmen pemerintah Kota Kendari bahwa siapapun yang berinvestasi di Kota Kendari, pertama, memberikan ruang seluas-luasnya bagi warga Kota Kendari untuk terlibat. Baik itu sebagai karyawan, sebagai mitra dan seterusnya. Yang kedua, kita berharap menghormati kultur, budaya lokal yang ada di Kota Kendari, sehingga mereka bisa hidup berdampingan. Karena kita ingin berhasil bersama, sukses bersama. Diketahui PT Bintang Internasional merupakan distributor penjualan telepon seluler dan aksesorisnya beroperasi di Kendari, namun penjualannya diduga menyalahi aturan. Usai berunjuk rasa puluhan pelaku, UMKM membubarkan diri dan berjanji akan kembali melakukan unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi ketika tuntutan mereka tidak terrealisasi. Didin melaporkan dari Kendari. Kita menunggu satu kali sepuluh menit.